selamat menikmati pelajarannya yaitu perbankan dasar untuk kelas 10 materi yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian tabungan sarana penarikan jenis-jenis tabungan mari kita semak bersama ya yang pertama yaitu pengertian tabungan pengertian tabungan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu yang kedua yaitu sarana penarikan alat penarikan dalam simpanan tabungan yang sering digunakan oleh setiap bank diantaranya yang pertama yaitu kartu yang terbuat dari plastik yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik di bank maupun di ATM yang kedua yaitu buku tabungan buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah berisi catatan saldo tabungan transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan yang ketiga yaitu slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang yang ada di buku tabungan yang keempat yaitu kwitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan selanjutnya yaitu jenis-jenis tabungan dalam perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan perbedaannya terletak dari fasilitas yang diberikan bank pada nasabahnya berikut jenis tabungan yang dimaksud adalah yang pertama yaitu tabanas, tabungan pembangunan nasional yang kedua yaitu taska, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang ketiga yaitu simpedes, simpanan kedesaan yang keempat tanda mata atau tabungan anda masa datang yang kelima yaitu tabungan pendidikan yang keenam tabungan haji yang ketujuh tabungan rencana dan lain-lain selanjutnya yaitu persyaratan bagi penabung yang pertama bank penyelenggara dapat melanyelenggarakan tabungan baik bank pemerintah maupun bank swasta BPR dan bank syariah kecuali bank asing ya yang kedua yaitu persyaratan penabung seperti prosedur yang harus dipenuhi jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung, dan kelengkapan dokumen yang ketiga yaitu jumlah setoran biasanya berupa setoran minimal baik pada awal penyetoran maupun setoran selanjutnya yang keempat pengambilan tabungan jumlahnya maksimal harus ditarik biasanya tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya nah untuk pengambilan tabungan itu biasanya ada minimal ya untuk pengambilan di ATM biasanya 5 juta dalam sekali transaksi sehari selanjutnya yaitu bunga dan intensif besarnya bunga berdasarkan perhitungan saldo harian saldo rata-rata saldo terendah tergantung kebijakan dari bank penyelenggara selanjutnya yaitu penutupan biasanya bergantung dari keinginan nasabah dan kebijakan dari bank penyelenggara nah berikut ini contoh dari perhitungan bunga tabungan ya nanti kalian pelajari nah contohnya ini ada tabel rekening tabungan Satria Nurul Busana ya rekening tabungan Satria store tunai ada store dengan cek bank lain tarik tunai trender masuk tarik tunai store tunai nah keterangannya nanti di bawah ini nah tahap yang pertama yaitu laporan buku tabungan laporan ini terjadi atau bisa disebut juga rekening kuran ya transaksi yang Satria lakukan dalam satu bulan kemudian selanjutnya yaitu perhitungan bunga dengan saldo terendah yang selanjutnya yaitu perhitungan bunga dengan saldo rata-rata yang keempat perhitungan dengan bunga harian ada tiga tahapan perhitungan bunga tabungan selamat menikmati 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 selamat menikmati